Hi guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat siang bersama saya Muhammad Fosy Sahrir Dan rekan saya Saya Nuno Ramadhani Dalam Liputan Kampus Nah Nuno, kamu tau gak Sekarang kita lagi berada dimana nih? Sekarang saya dan Fosy berada di Kampus Universitas Panjar Makassar Oh iya? Ini kan salah satu kampus kece yang menurut saya Nuno Jelas dong Jadi Universitas Panjar juga adalah salah satu kampus Interpreneur di Makassar Nah, by the way, kamu tau gak UKM-UKM yang ada di Universitas Panjar ini? Pastinya tau dong Kami yang ada di dunia itu KM Sport, SNK PSN, Peranian Bukwara, Kampus Korea CCSG, BEM Dan UKM disini Cuma itu aja yang kamu tau? Iya, itu aja emang ada Ada dong pastinya Kamu tau gak kalo UKM yang baru dibentuk di Univa ini? Gak tau Nah, jadi UKM yang baru dibentuk ini Namanya UKM IDEA Jadi UKM ini Yang dipublishkan oleh Public Relations UKM IDEA itu kayak Apa sih? UKM IDEA ini Dia lebih tertuju kepada kemasyarakatan Kepada sosial dan keperlemasan Wah hebat ya! Jadi kalau kamu mau Ini UKM Ini UKM Jadi ya Pastinya betul banget Jadi Kalau kamu mau Gambung Gampang aja Jadi kamu mau tau informasi selain UKM IDEA Di lokasi yang sama Kita sudah ada rekan Tania nih Yang akan melaporkan UKM IDEA tersebut Untuk sedari Tania kami silahkan Halo teman-teman Fauci dan Nunu Saat ini Saya lagi berada di pelataran Kampus Universitas Majar Dan di sebelah saya Sudah ada Muhammad Senuri Selaku Wakil Ketua UKM IDEA Selamat sore Mas Nuri Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mas Nuri Kalau boleh tau Apa sih IDEA itu? IDEA itu sebenarnya bukan UKM ya Itu lebih ke unit kegiatan promesi Jadi saya mau klarifikasi Teman-teman mungkin taunya UKM IDEA Cuman itu sebenarnya bukan UKM Itu UKP Oh jadi IDEA itu bukan UKM Tapi UKP Yang kalau boleh tau Tujuan dari UKP sendiri ini apa Dan apa sih terbentuknya? Kalau mengenai tujuan Kita bertujuan memang membuat wadah Bagi teman-teman mahasiswa Khususnya pada konsentrasi PR ya Sebagai tempat pembelajaran Sebagai tempat untuk praktek Langsung mengenai PR itu seperti apa Kalau mengenai kapanya terbentuk Bulan Maret Tahun 2015 ini Mas Nuri Mas Nuri Kalau boleh tau Apa sih yang mendorong kalian Atau memotivasi kalian Sehingga kalian ingin membentuk UKP ini? Kalau membentuk UKP ini Sebenarnya motivasi kami itu Simple sebenarnya Kita mau perlihatkan Bahwa bukan hanya BSC Bukan hanya kertas yang bisa eksis di UNIVA Kita juga bisa eksis di konsentrasi PR Jadi oleh karena itu saya buat Kami teman-teman buat Organisasi UKP UKP IDEA itu Mas Nuri kalau boleh ditutupkan nih Program-program apa saja yang IDEA sudah lakukan Atau mungkin IDEA memiliki rencana program kerja ke depan Untuk dalam waktu dekat ini Kalau mengenai program Alhamdulillah Kita kemarin sudah adakan social care Dan itu Menurut saya Untuk Dorongan kita Dari batin Bagaimana kita Care dengan orang Kemudian Kalau mengenai kedepannya Kita insya Allah Bakalan adakan Event-event yang Menurut kami bisa menyatukan komunikasi Sekaligus secara umum Menyatukan mahasiswa UNIVA Mas Nuri kalau boleh tahu nih Apa sih nilai plus dari IDEA dibandingkan dengan UKM lain yang ada di kompisi ini? Nilai plus kami gak punya nilai plus yang wah Atau lebih dari organisasi lain Cuma kita bakalan Terangkan Kita bakalan fokus ke konsentrasi PR Dan disini kita nilai plusnya apa Saya pikir Teman-teman Berpikir bilang gak ada organisasi untuk PR Walaupun waktu masih STIKOM itu sudah ada Nah itu salah satu motivasi kami juga Membangun IDEA itu karena Tidak adanya Wadah untuk konsentrasi PR Mas yang pertanyaan terakhir ya Apa sih harapan Mas Sein ke depannya untuk media sendiri? Ya harapannya untuk media itu Anggota semakin kompak Kemudian program-program kerja bisa dilaksanakan tepat pada waktunya Dan lebih inti kita diterima sama masyarakat UNIVA Sama mahasiswa-mahasiswa UNIVA maupun lembaga-lembaga yang ada di UNIVA Dan ini merupakan bentuk kreatifitas dari mahasiswa sih Karena dari sejak UNIVA kan belum ada namanya organisasi khusus konsentrasi PR Dan ini suatu kehormatan bagi saya Dan teman-teman bisa membuka UKPI-nya Oke kalau gitu terima kasih Mas Sein atas maksudnya sukses dalam video dan sukses dalam video Dan sekarang mari kita lihat beberapa tanggapan dari mahasiswa UNIVA kursus wajar mengenai UKPI-nya Saya ponselnya Pak Tanduk melaporkan Oke jadi kalau menurut saya UKPI-nya sangat menarik Menurut saya UKPI-nya itu sangat bagus ya Karena apalagi dia mungkin UKM pelopor pertama yang bergerak di bidang public relations Menurut saya UKPI-nya merupakan wadah yang sangat cocok buat teman-teman yang mengambil konsentrasi public relations Karena selain mendapat pelajaran tentang public relations di perkuliahan Melalui UKPI- idea tersebut Mereka bisa praktek langsung tentang apa yang mereka dapatkan di perkuliahan Apalagi kampus ini sangat menonjol public relations Jadi UKPI- idea itu sangat bagus Karena bisa menambah kepercayaan bagi para broadcaster-broadcaster Dan juga broadcaster-relation yang sangat profesional untuk meninyum tinggi kreativitasnya Jadi menurut saya idea juga sangat berpengaruh di bidang komunikasi Kenapa saya katakan seperti itu Selain sebagai UKPI pertama yang ada di Universitas Pajar UNIVA UKPI juga mengajarkan bagaimana anggota-anggotanya atau member-membernya yang lebih bisa berbuat kreatif Jadi mereka sangat beruntung kalau menurut saya Seperti itu Tetapi ada juga beberapa yang masih negatif di idea itu Kepengurusan yang baru Mungkin perlu ditingkatkan lagi Itu saja Menurut saya UKPI- idea itu Bagus bisa menyalurkan Apa Jadi Anak-anak PR dilatih untuk bekerja Kan kegiatan profesi Jadi mereka bekerja sesuai profesi mereka Jadi dilatih mulai dari sekarang Jadi ada praktek semasa mereka kuliah Jadi menurut saya bagus KMP idea Mantap Sekian Ini menurut saya idea UNIVA itu bagus Idea bisa menjadi wadah bagi teman-teman Untuk mengembangkan bakatnya Bagi mereka yang mengambil jurusan public relation Harapan saya idea bisa menjadi Salah satu tempat bagi teman-teman Untuk belajar bagaimana menjadi seorang public relation yang baik Nah, itulah yang dilakukan dari saudari Tania Dan beberapa peti-tipu di dari manis Tiba waktunya kami berdua pamit undur diri Saya Pausi Sahrir dan rekan saya Durnor Ramadhani Sampai jumpa Bye